Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu dikit, kenalin semuanya. Nama aku Aura Virginia Bedia Farma. Untuk sekarang masih kuliah, masih tingkat 2 di ITB di Fakultas Teknik Pertambangan dan Peringinakan. Oke. Terus hari ini kita bakalan belajar kimia. Nah, sebelumnya kita sapa-sapaan dulu kali ya semua yang ada di sini. Gimana nih? Masih pada semangat nggak puasanya? Jam-jam mulai-mulai rawan ya soalnya jam 4. Ditambah sama melihat rumus-rumus kimia. Jangan ini ya. Wah, jangan lemes dong. Kita harus semangat. Karena soal-soal yang akan aku kasih ini spicy. Agak-agak spicy lah. Izin soal dulu silahkan. Tak jauh dengan kimia ya. Oke. Gimana nih kalian persiapannya untuk UTBK bulan depan ya? Wah, semangat kalian. Dari skala 1 sampai 10, udah pada gimana nih persiapannya untuk kimia-nya? Nanya apa, Torensia? Oke. Kita bakal belajar bareng di sini. Oh iya, aku pengen ngasih tahu dikit. Jadi, soal-soal yang aku kasih ini mungkin apa ya, kayak lebih banyak soal cerita sama bukan kayak pilihan ganda gitu. Supaya bisa lebih melatih aja sama ada beberapa soal yang aku ambil dari ujian aku. Karena soalnya seru. Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya. Aku zim share screen ya. Oke. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Kita harus menanggiri. Ah, langsung aja ada kecatatan. Jadi, di sini aku nggak bisa ngasih soal yang banyak karena aku juga kasihin sama kalian mulainya jam 4 juga kan. Jadi, di sini yang mau aku bahas itu soal-soal yang lebih ke hitungan, stoichiometri, terus sifat fisik pelarutan, atau mungkin yang di SMA tuh nyebutnya sifat koligatif pelarutan. Sama ada beberapa yang asam basah. Oke, pertama sebelumnya, aku mau ngasih beberapa catatan dulu. Beberapa catatan yang bakalan berguna banget nantinya buat kita ngerjain soalnya. Oke. Oke. Pertama, aku pengen ngingetin lagi, mungkin sebelumnya di Amatoris juga udah dijelasin ya. Pertama tentang larutan. Jadi, larutan itu terbagi menjadi tiga macam. Ada yang tahu? Larutan apa, larutan apa, dan larutan apa? Jadi, yang pertama itu ada larutan yang jenuh. Ada yang super jenuh. Sorry, itu saya jelas ya. Sama yang larutan belum jenuh. Jadi, larutan ini tuh ditinjamnya dari berdasarkan kelarut dan juga yang dilarutkan. Nah, gimana, apa yang dimaksud dengan larutan yang jenuh? Jadi, larutan yang jenuh itu apabila yang dilarutkan itu dia lebih banyak daripada yang kelarut. Nah, kelarut ini apa sih? Kelarut itu biasanya dalam bentuk air. Nah, kenapa dia jenuh? Karena dia tuh jadinya larutannya tuh pekat. Terus, kalau yang super jenuh itu, jadi zat yang terlarutnya itu lebih besar lagi daripada yang kelarutnya. Jadi, isinya itu kayak seakan-akan kalau misalnya air sama garam. Air itu kan kelarutkan. Garam itu yang zat terlarutnya. Kalau yang super jenuh, itu berarti di dalam larutannya itu, garamnya itu jauh lebih banyak lagi daripada yang larutan yang jenuh. Nah, kalau kebalikannya dengan larutan yang belum jenuh. Kalau larutan yang belum jenuh itu, ada yang on me tadi? Oh, enggak ya. Oke. Kalau larutan yang belum jenuh itu, kalau zat terlarutnya itu lebih kecil daripada larutnya. Jadi, masih banyakkan airnya. Jadi, kalau misalnya dalam minuman itu ya belum manis lah intinya. Nah, terus dalam dunia perlarutan ini, itu ada beberapa yang bisa kita hitung. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada satuan konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi ada apa aja sih yang udah dipelajarin di sekolah? Kalau nggak salah, sifat poligotif itu dipelajarinnya kelas 12 semester 1 ya? Atau kapan ya? Ya, kira-kira gitu lah ya. Terus ada, disini ada persentase. Nah, persentase ini bisa macam-macam. Ada persentase masa. Yang pertama ya, persentase masa. Nah, persentase masa itu, misalnya disini W. W itu apa? W itu adalah kalau bahasa Inggrisnya berat sih. Tapi disini itu sebagai simbol dari masa. Jadi, gimana caranya kita tahu persentase masa? Jadi, pertama itu kita taunya. Eh, kita harus tahu masa dari zat yang pengen kita tahu berapa persentase masanya. Misalnya, zat A gitu. Berarti, masa A dibagi dengan masa totalnya. Dikali dengan 100%. Kedengeran, berat duduk. Sini lagi hujan terus nih. Terus, selain itu, ada persentase volume. Persentase volume berarti gimana? Berarti, kalau misalnya kita pengen tinjau berapa persentase volume dari A, berarti volume A dibagi dengan volume total. Sebetulnya basic aja sih, kalau misalnya persentase itu. Misalnya, yang ditanya dari larutan kompleks CUNH32 4 kali CL2. Nah, yang ditanya itu berapa persentase masa dari CL. Berarti kita harus nyari dulu masa dari CLnya berapa, sama masa totalnya itu berapa. Nanti, kalau misalnya ditanya persentasenya, tinggal masa dari CLnya berapa, terus dibagi sama masa total dari senyawa kompleks CUNH32, dikali dengan 100%. Selalu dikali 100%, kenapa? Karena disini persentase. Kali 100. Nah, selain itu ada juga fraksimal. fraksimal itu biasanya dilambangkannya dengan X. Jadi, X. Misalnya XA gitu. Eh, jangan deh, jangan. Eh, jangan. Jadi, kalau fraksi itu yang ditijau adalah, karena dia fraksi mol, berarti mol dari ZA, mol dari Z yang ditanya, maksudnya dibagi dengan mol keseluruhan, mol total. Di kali 100% enggak kira-kira? Enggak ya, karena dia bukan persen. Jadi, kalau misalnya yang fraksi, itu enggak dikali 100 lagi. Selain fraksi mol, itu ada molaritas. Molaritas sudah familiar banget lah ya. Apa ada mas molaritas? Molaritas itu? N. N itu mol. Enggak, 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 enggak. Jadi, molaritas itu mol dari ZA dibagi dengan polumen larutan. Nah, di sini harus hati-hati nih. Polumen larutan, tapi dalam satuan liter. Kalau mol, ya satunya mol sih. Berarti kalau molaritas itu kan mol terwitar gitu. Yang perlu di-highlight di sini adalah Di sini adalah kalau dia ditanyain itu tentang molaritas, maka yang kita nyarinya itu dengan cara membagi mol Z-nya itu dengan volume larutan dalam satuan liter. Beda dengan molalitas. Jadi, kalau molaritas itu simbolnya, kalau molaritas itu kan simbolnya M besar. Sedangkan kalau molaritas itu simbolnya M kecil. Nah, kalau molaritas itu, cara nyarinya adalah dengan membagi mol Z dibagi dengan dibagi dengan masa pelarutnya. Masa pelarut. Nah, masa pelarutnya ini dalam satuan kilogram. Itu ada beberapa rumus lagi yang mungkin, bisa, yang ada di dalam larutan jenuh. Bukan larutan. Maksudnya, yang ada di dalam dunia larutan. Oh ya, nanti kita ngebahasi bukan cuma larutan doang kok. Santai. Iya. Oke, sorry banget ini. Nggak ada, tapi. Jadi, ada hukum Henry. Hukum Henry itu apa? Hukum Henry itu menyatakan kalau konsentrasi gas yang ada di dalam cairan itu berbanding lurus dengan tekanan parsial. Jadi, kalau misalnya di matematisnya itu, jadi gini, C gas sama dengan A dikali dengan P. Oke. P ini maksudnya konstanta Henry. P-nya ini adalah tekanan parsial. Bukan tekanan seluruhnya ya. Hukum Henry ini, dia itu nilainya beda-beda untuk tiap gas. Jadi, mungkin bisa nanti pasti kalau misalnya ada soal kayak gitu, pasti bakal dikasih tahu sih. Karena, nggak mungkin dihafal juga. Karena tiap gas itu beda. Nah, kalau sifat polygatif larutan itu paling apa ya, kayak penurunan dan kenaikan tekanan kali ya. Kalau tekanan, misalnya. Sebelumnya udah pernah dibahas, ini di amatoris. Dengan 2. Itu rumusnya adalah delta P sama dengan P0 pelarut. Ini pelarut. Dikali dengan fraksi. berarti jangan X ya. Dikalinya soalnya dengan fraksi. Fraksi itu X. Terlarut. Terlarut. Oke. Terus, lagi ya. Kalau penurunan penurunan titik didih atau titik beku, itu sama aja. Cuma beda simbol ya. Oke. Susah. titik di sini aja ya. Titik beku itu sama aja ya. Bedanya itu TB atau TF. Kalau B itu kan boil. Boiling itu artinya titik didih. Kalau F itu berarti freezing, beku. Lumusnya sama. KF atau KB dikali sama molalitas. Dikali sama faktor tonal. Oke. ini oh sama ada satu aja sih disini. Aku tulisnya disini. Ini lanjutannya. Jadi disini ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik atau osmosis. Ini simbolnya ini sama dengan molaritas dikali dengan air dikali dengan temperatur dikali dengan I. I ini apa? Catutannya kayaknya segitu aja dulu. Nanti kalau soalnya nggak cukup klubnya ternyata bakal cukup. Nanti kalau misalnya ada soal aku kasih satu kali ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang coba soal nih. Waduh, kok ini terjadi kan? Sekarang ya. Nah. Soalnya agak burung ya di kalian. Yang dulu. Oke. aduh, ceknya. Iya. Burung ya. Soalnya agak pecah pas aku masukin gambarnya. Nggak apa-apa. Tapi masih bisa kebaca dikit-dikit lah ya. Masih bisa nggak? Bisa. Oke. Jadi, gini. Aku kasih waktu lima menit buat kalian ngerjain yang A, B, C, D. Kayaknya kebentaran ya. Yaudah deh. Kalau gitu lima menit buat yang A. Gampang nih. Kan tadi udah dibahas kan soalnya. Hitung kemolahan sinyal kompleks ini. Yuk. Aku fokus ya. Biar kalian apa namanya? Nggak fokus sama lapornya. Gitu. Jurnya terlalu kan gitu. Kayaknya malah makin lapor ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Sambil nunggu aku kasih hint-hintin dikit. Kita tulis disini ke waktu ya. satu ini terus ini 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 diketahui apa yang diketahui dari soalan pertama. Satu gram berarti masa dari sinyal kompleks itu adalah satu gram. Satu gram terus dilarutkan dalam berarti kolumnya ya. Kolumnya adalah 25 harus masa jenis air. Rho air. Masa jenis ini fungsinya buat apa dikasih tahu? Buat nyari ini ya. Buat nyari gramnya nanti. Masa jenis airnya berapa tadi? satu gram satu gram apaan dikwis? Terseret. Penuh-penuh ini. Satu gram pari. Nanti nanti oke terus yang ditanya yang pertama ini ini itu yang A ya. Molaritasnya berapa? Jadi kumus molaritas berapa? Dan lupa molaritas itu adalah mol per masa waktu dalam dan gas motor masa air berarti masa air 60 60 ada yang udah nemu? terseret. Atau kita bahas aja dulu, nanti. Ketik satu kalau mau dibahas bareng. Di-comment. Oke, ada yang jawab 0,04. Bener nggak ya? Sayang sekali. Jawabannya salah. Mungkin kamu salahnya dihitung mall-nya kali. Mall dari garam kompleksi. Oke, banyak yang satu nih. Oke, kita bahas dulu ya. Oke, pertama. Karena di sini kita butuhnya adalah mall dari si garam kompleksi ini kan. Sedangkan di sini kita baru tahu dari masanya. Eh ya, mall itu kan bisa didapat dari pembagian antara gram sama MR-nya ini berapa gitu kan. Nah, berarti pertama kita cari dulu deh di sini. Moll. N cukup nanti ya. N aja ya. Nah, berarti kan kalau ini. Mall-nya itu berarti gram-nya itu adalah 1 gram. Dibagi dengan. Ada yang udah ngitung MR-nya garam kompleksi ini berapa? Ada yang udah ngitung MR-nya garam kompleksi ini berapa? Aduh, ada yang udah ngitung. Pada tahu kan ya cara nyari ini, MR. Jadi, kalau ini nanti diapa saja ya? Ada yang di lupa? 302, 197. Jadi, kalau misalnya menghitung MR itu, biasanya ada yang kompleksinya juga akan di belakang. Itu jangan sampai ini dilupain gitu. Jadi, cara nyari Nr itu, Cu ditambah sama 4 dikali N. Nanti kalian koreksi masing-masing juga ya. Bisa ditambah sama 12K, ditambah sama 2 dikali CL. Nah, nanti ini hasilnya nyeru. Nanti, eh kok nggak bisa dihapus? Nah, hasilnya itu adalah sekitar 202,5. Berarti 1 dibagi sama 202,5. Oke, biar cepat aku akan menggunakan kolkulatur. Tapi, kalian tenang aja. Kalau di UTBK tuh, pasti angka-angkanya nggak bakalan seribet yang kita bahas di sini kok. Oke, 1 dibagi sama 202,5. Itu ada sekitar 4,9. 4,9 dikali 10 tangkat minus 3 ya. Nah, ini molnya nih. Ini molnya. Oke, kita lanjut. Berarti kan molnya udah dapat. 4,9 kali 10 tangkat minus 3 dibagi dengan... Nah, sekarang kita nyari M airnya ini berapa. M airnya ini bisa didapat dari Rho air. Kenapa begitu? Karena Rho itu... Rumusnya adalah gram per volume. Ini kan? Nah, jadi di sini dia Rho airnya itu adalah 1. Nah, gramnya itu yang mau kita cari. Kolumnya berapa? 25 mili kan? Gram per 25. Berarti gramnya itu, berarti masa dari airnya itu adalah 25. Tapi, di sini dia itu masih dalam bentuk mililiter. Berarti, supaya bisa jadi ini dikali dengan 10 tangkat minus 3. Gitu ya. Nah, di sini di atas ada 10 tangkat minus 3. 10 tangkat minus 3. Berarti bisa dicoret dong. Berarti tinggal 4,9 dibagi sama 25. Jadinya adalah 0,196. Atau kalau biasanya dibuletin sih. Bentar. Kalau dibuletinnya jadi dibuletin ke atas ya. Berarti 0,2 molang. Oke. Gitu. Ada yang didingungin nggak? Kira-kira kalau ini. Masih gampang nggak ya? Oke. Aman. Oke. Kita lanjut ya ke yang B. Tadah. Kalian nanti buka puasanya pakai apa? Tiba-tiba wapernah. Oke. Yang kedua. Nah, di sini diketahui kalau KF air itu adalah 1,86. 1,86. Kelihatan nggak ya? Dan tidak terdisosiasi dalam air. Apa sih pentingnya informasi tidak terdisosiasi dalam air? Karena di sini yang ditanyain itu adalah hitung penurunan titik beku air. Berarti kan kalau penurunan titik beku air adalah delta KF sama dengan KF dikali dengan molaritas dikali dengan faktor van Gogh. Nah, jadi tidak terdisosiasi dalam air ini, marungnya itu di faktor van Gogh-nya. Kalau dia tidak terdisosiasi dalam air, nilai alphanya itu adalah 0. Sebentar. Rumus dari faktor van Gogh itu adalah 1 ditambah n minus 1 dikali sama alphanya. Nah, kalau alphanya itu 0, berarti berapapun nilai n-nya, maka nilai i-nya itu adalah selalu 1. Nah, itu makanya kalau misalnya dia pentingnya informasi tidak terdisosiasi, berarti i-nya itu akan selalu 1. Karena derajat ionisasinya itu 0. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditulis itu bisa saja. Jadi, delta Tf sama dengan KF dikali molaritas. Gitu doang. Karena ininya 1 kan, nggak luar apa-apa. Kita lanjut, KF-nya itu kan dikasih tahu 1,86 dikali sama molalitasnya. Nah, kebetulan kita udah ngitungkan molalitasnya itu berapa. Jadi, molalitasnya itu adalah 0,2. Jadi, berapa? Jadi, sekitar 0,37. Raja Fasius. Ada yang berapa? 0,372. Betul. Nah, ada yang perlu diingat lagi. Kalau ini itu sebenarnya adalah penurunan titik bekunya. Kalau yang ditanya itu berapa titik beku airnya, berarti ini adalah 0, dikurangi 0,37. Jadinya titik bekunya adalah 0, eh, minus 0,37. Kalau yang ditanya, misalnya ini nilai dari delta Tb ya, nilai titik didih. Kalau misalnya yang ditanya itu adalah titik didih, berarti 100 ditambah. Nah, itu bedanya ya, antara penurunan titik didih maupun titik beku, sama titik didih atau titik beku itu sendiri. Oke, bisa dipahami lah ya. Oke, kita lanjut ya. Duh, kok nggak bisa gambar? Oh ini. Nah, ini B. Yang B, yang C itu yang ditanya apa ya? Nah, oh, tuliskan reaksi ionisasi ya. Kita buat gunanya. Ini agak ke bawahin aja ya. Nah, disini. Kita jawab C-nya disini deh. C-nya, sini. Oke ya, agak berantakan karena... Berarti kalau mau cari titik beku, cari penurunan. Betul! Jadi, ada beberapa soal yang, apa namanya, yang diketahui itu penurunan titik bekunya. Kadang yang disuruh cari itu, nilai dari KB-nya itu berapa. Gitu. Jadi, pertama itu kita harus selalu cari delta C-S maupun delta T-B ini dulu. Kalau misalnya pengen cari titik beku maupun titik didih. Oke, kita lanjut ya. Yang ke C. Oke. Oke, terima kasih. Sampai. Kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu, enggak apa-apa, tanyain nanti ya. Cuman, kayaknya enggak jadi deh. Yang pertama, tuliskan reaksi ionisasi. Nah, ini ada kaitannya juga nih, yang tidak terdisosiasi. Kalau misalnya dia terionisasi, berarti nilai dari faktor panologi itu enggak lagi satu. Kenapa? Karena derajat ionisasinya enggak bakalan 0 lagi. Jadi, itu kalau misalnya secara, apa ya, kalau supaya bisa lebih dimudah dipahaminya itu, kalau tidak terdisosiasi itu, senyawa kompleks ini tetap bareng-bareng gitu. Kalau dia terionisasi, dia bakalan nisah. Jadi geng-gengan gitu. Antara ini sama ini. Oke, kita tulis Cu, NH, 3, 4 kali, dan 7. Nah, sama Cl2 ya. Nah, ada tips juga nih. Kalau misalnya dia enggak punya ion gitu kan. Ini kan senyawa kompleks. Berarti nilai dari ion dari garam yang ini itu hasilnya adalah 2 minus. Kenapa 2 minus? Karena di sini Cl-nya ada 2. Sedangkan Cl itu, dia muatannya adalah minus 1. Jadi, supaya saling melengkapi gitu loh. Jadi, Cu, NH, 3, 4 kali, 2 minus. Oh ya, jangan lupa ini pasti akulos. Terus ini solid. Ya, oke. Tambah sama 2 Cl-. Kenapa 2? Karena di sini, di garam kompleksnya ini, Cl-nya ada 2. 2 plus atau minus? Oh iya, 2 plus. Sorry, sorry. Thank you ya. Itu siapa tadi? Jerapah keuntet. Namanya unik. Apos. Nah, terus. Apa gitu ya? Nah, ini nih. Yang ditanya adalah titik beku larutan. Bila terionisasi sempurna. Nah, kalau dia terionisasi sempurna gimana nih? Berarti kita pertama adalah cari fakta panhoknya. Nah, gimana cara cari faktor panhoknya tadi ya? 1 ditambah dalam kurung. N minus 1 kali sama derajat minimisasinya. 1 ditambah. N-nya berapa? N-nya 3 ya. Berarti kan karena di sini 2, di sini 1 gitu kan. Terus. 3 dikurangi 1 tuh 2 kan. Kita langsung tulis aja di sini 2. Derajat minimisasinya. Karena dia terionisasi sempurna, berarti dia nilainya 1 ya. Berarti 1 ditambah 2 adalah 3. Ini untuk nilai dari faktor panhok. Berharus setelah kita tahu faktor panhoknya berapa, berarti kita bisa nyari penurunan dari... Eh, ini yang ditanya apa itu? Titik buku. Iya, berarti penurunan dari titik bukunya ya. Dilata tf-nya itu berapa? Kf dikali. N dikali. Kalau yang ini harus pakai I. Kenapa? Karena I-nya itu dia nggak satu. Ya. Kf-nya tadi berapa? 1,86 ya? Ya. Eh, salah. Iya, iya, iya. Kf-nya yang dipakai yang B ya. Yang masih di... Karena kan air itu selalu konstan biasanya. 1,86. Molaritasnya tadi 0,2 ya. Dikali sama 3. Oke. Berapa nih? 3 kali ini berarti 1,86 dikali sama 0,6. Ini jawab. 5,58. Masa sih? Kalau di aku 1,16. 1,16. Berarti kalau misalnya kita nyari tf-nya, itu adalah 0 dikurangi 1,16. jadinya minus 1,16 derajat saksius. Gitu ya. Oke. Gampang lah ya. Masa gampang lah ya. Oh, ada yang minta diulangi penjelasan cari I-nya. Jadi, I itu adalah... Berarti. Jadi, I itu adalah faktor van Gogh ya. Faktor van Gogh ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau misalnya dia di sini adalah garam kompleks, itu dia... Apa namanya? Kalau misalnya ada dua kemungkinan nih. Ada kalau misalnya dia tidak terdisosiasi, sama kemungkinan dia itu terionisasi. Kalau misalnya dia terdisosiasi, aku tambah catatkan di sini ya. Kalau yang terdisosiasi itu kayak yang soal nomor D nih. Kan dia udah bilangnya tidak terdisosiasi. Maksudnya apa sih tidak terdisosiasi itu? Ya, tidak terionisasi. Jadi, dia tetap dalam satuan solid gitu. Nah, kalau dia tidak terdisosiasi... Berarti, karena dia solid, rumus umumnya kan 1 ditambah N-1 dikali sama alpha. Alpha ini adalah derajat ionisasi. Nah, kalau misalnya dia tidak terdisosiasi, berarti derajat ionisasinya 0 dong. Kalau misalnya dia 0, berapapun N-nya di sini, maka di sini 0. 1 ditambah 0, jadinya 1 kan. Maka nilai dari faktor pan-hop yang tidak terdisosiasi ini akan selalu 1 gitu. Beda sama kalau misalnya terionisasi. Kalau terionisasi, itu A-nya berbeda-beda. Kalau misalnya dia terionisasi sempurna, itu biasanya derajat ionisasinya itu 1. Jadi, kalau misalnya terionisasi itu lebih ke... Apa namanya? Tergantungnya sama yang N. Nah, kalau misalnya dia terionisasi, itu tuh yang krusial di sini adalah N-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya terionisasi sempurna ya. Karena derajat ionisasinya itu biasanya 1. Nah, caranya di N, sebenarnya kalau aku sih gampangnya karena di sini dia 2, terus di sini 1. Jadi 2 tambah 1, 3 gitu. Jadi N-nya 3 gitu. N kan kayak bilangan yang terionisasi juga kan. Jadi kayak berapa banyak partikel berapa banyak partikel yang terlibat dalam yang terpisah gitu. Jadi kalau misalnya dalam senyawa gitu, senyawa gitu, berarti kan ibaratnya di sini ada 1 Cu NH3 4 kali sama ada 2 Cl. Berarti kan di situ ada totalnya ada 3 gitu kan. Makanya di sini N-nya 3. 3 dikurang 1, 2. Gitu. Gimana? Ini nggak beres banget. Caket banget, sorry. Oke, Zimur tanya. Waktu yang ditulis reaksi. Bentar. Waktu yang ditulis reaksi ionisasi, itu kenapa yang Cl bukan 2 minus? Oh, nggak. Jadi di sini ada hafalannya juga nih. Kalau nggak salah, ada di waktu itu aku juga ngajar juga kan. Kayak yang apa ya judulnya? kimia unsur lah pokoknya. Jadi Cl itu dia ada di golongan berapa maksudnya? Cl ada di golongan berapa? 7. Nah, kalau misalnya di golongan 7, semua anggota yang ada di golongan 7, 7A ya. 7A itu muatannya minus 1. Benar. Jadi itu tuh mutlak. Yang muatan itu mutlak. Yang bisa, karena di sini nggak mungkin dong kalau misalnya tiba-tiba Cl itu muatannya jadi minus. Nah, benar. Narik satu elektron biar stabil. Jadi itu tuh udah jadi sifatnya si Cl. Nah, yang bisa kita kerjain, yang bisa kita lakukan supaya senyawanya ini imbang antara yang kiri yang sama kanan, karena yang kiri kan punya 2 Cl. Sedangkan yang di kanan itu Cl-nya baru 1 dan cuma minus 1 gitu kan. Jadinya yang di kanan itu dikali 2. Nanti nggak yang nanya tadi? Raya Bunga. Mana Raya? Baik, Kak. Mengerti. Oke. Kita lanjut ya. Yang ke D. Ini spesifik. Suara aku aman kan? Aman. Oke. Pada kenyataannya, titik beku yang terukur itu adalah minus 0,92. Oke. Berarti dari soal ini kita dikasih tahu ternyata dari hitungan kita itu ada anomali. Dimana yang kita hitung itu ternyata berbeda sama kenyataan yang diukur sama temperaturnya. Nah, anomali ini biasanya terjadinya antara karena kesalahan dari praktikannya, maksud bukan praktikan, aduh, keseringan melaprak nih. Kesalahan dari termometri, antara termometernya itu udah lama, antara faktor internal dari termometernya, atau gimana. Atau kesalahan dari yang ukur biasanya. Nah, kenyataannya titik beku yang terukur itu adalah minus 0,92. Yang ditanya di sini adalah derajat ionisasi garam kompleks. berarti berarti bagaimana nih? Yang ditanya adalah derajat ionisasi. Berarti yang A kan? Berarti kita pertama adalah mencari dulu delta mencari dulu faktor van Gogh-nya itu berapa. Delta Tf-nya delta Tf-nya kf dikali molalitas dikali i. Delta Tf-nya di sini adalah 0,92. Ingat, jangan pakai minus ya. Kenapa kalau nggak pakai minus? Karena kalau misalnya minus itu, oh, ada yang itu nih. 0,325. hampir sih. Coba ya kita kerjain bareng-bareng. 0,92 sama dengan kf-nya kf-nya tadi berapa? 1,86 ya. Aduh, kalau nggak banget ya. Molalitasnya 0,2. Oh, kayaknya udah nggak bisa di... Eh, bisa juga. kalau aku agak ng-lag di chat aja ya. Nah, di sini di sini i-nya berarti kan 0,92 dibagi sama ini berapa sih? tadi 1,86 dikali 0,72 0,372 0,372 Berarti i-nya berapa? 0,92 dibagi 0,372 2,47 2,5 lah 2,47 2,5 Nah, kita tahu kan kalau i-nya itu adalah 2,5 gitu kan? Kita pakai rumus yang faktor tanah aku lagi tadi karena yang ditanya itu adalah derajat tionisasi-nya kan? Iya, benar 2,47 tapi itu baru faktor tanahnya Nah, sekarang kita cari si derajat tionisasi-nya 1 ditambah Eh, salah 1 ditambah N-1 Suka balik-balik Ya, saya wapar nih Kalian belum wapar nih N-1 kali derajat tionisasi ya kan? Nah, diketahuin kalau disini derajat tionisasi-nya 2,5 1 ini ditambah ya kenapa hilang lagi 1 ditambah N-nya tadi berapa? 3 kan? 3 dikurangin 1 berarti 2 ya 2 yang dicari berarti kan ini 1,5 sama dengan 2 derajat tionisasi dimana derajat tionisasi-nya itu berarti 1,5 dibagi 2 0,75 atau kalau dijadiin persen itu jadinya 75 persen Eh ya, benar 70 75 persen kak tadi N-nya 3 dari mana? Waduh Oh, 0,735 Waduh kayaknya kamu ada yang salah tapi minor nih tapi ya lumayan lah 70-an lah N-nya dari mana? Kan disini Cl-nya ada 2 ya terus disini C, U, N, A 3, 4 kalinya itu ada 1 berarti 2 ditambah 1 3 itu buat bilangannya N-nya Nah, disini tinggal N-nya dimasukin 3 dikurangi 1 dikali sama derajat tionisasi-nya nanti tinggal di dapet deh 75 persen Yeay Oke, gimana? Aman? Aman? Oke, kita lanjut ya Oh, kamu mau ke psikologi 4 Ayo ke psikologi Ayo ke 4 deh nanti aku bakalan ketemu semua kamu soalnya aku di ITB-nya itu di Multikampus sekarang aku di Jatinangor Nah, 4 kan ada di Jatinangor juga siapa tahu bisa ini kan Oke, yang ini ini soal UTS aku Eh, bukan UTS KBR Seru sih Jadi, ayo Seorang analis melakukan uji forensik untuk mengidentifikasi Nih Jadi, dia tuh pengen mengidentifikasi obat tidak berlabel yang ditemukan terjatuh di laboratorium Nah, analis ini menebak obat tersebut antara aspirin yang punya NR-nya itu segini ibuprofen NR-nya segini Kodein 299 atau acetaminophen 152 karena obat tersebut jatuhnya itu dekat sama 4 kotak obat yang di rak tersebut Nah, keempat senyawa tersebut diasumsikan tidak mengalami disosiasi ingat tidak mengalami disosiasi artinya apa kalau misalnya tidak mengalami disosiasi tadi? I-nya salah satu ya Nah, maupun asosiasi Terus untuk mengidentifikasi obat tersebut analis ini melarutkan 7,37 gram sampel obat ke dalam 250 etanol murni Etanol itu apa sih? Alkohol ya Aduh Tekanan osmotiknya pada temperatur ruang adalah 480 Kpa Kpa itu kilopaskal 1 ATM itu setara dengan ya itu banyak dari keempat obat kira-kira mana nih obat yang ditemukan terjatuh tersebut Ada yang mau nyoba dulu? ada yang mau kimia? sebenarnya nggak usah pakai kimia kalian bisa lah calon-calon kimia seribu semua nih ntar UTBK-nya mingguin ini udah mau jam 5 ya ya kak kayaknya aku padahal udah nyiapin soal banyak itu tapi kita kayaknya nggak bisa ngebahas semuanya oke biar kita sambil bahas aja ya yang pertama disini ada informasi tekanan osmotik nah disini ada terus dulu deh diketahui ya diketahui tekanan osmotik itu sama dengan 480 kPa kPa terus disini dia juga bilang temperatur ruang berarti 25 derajat celsius terus apalagi hmm udah itu doang ya oh gram gram masanya 7,37 gram terus apalagi volumenya 250 mili nah yang ditanya itu adalah karena disini kita pengen identifikasi obatnya itu berdasarkan dari nilai MR-nya berarti yang ditanya adalah MR-nya kita pakai mus terkandang osmotik ya ini sama dengan E ini sama dengan N x R dikali T dikali I nah P-nya berapa tadi? 480 tapi biasanya P itu dalam satuan ATM nah karena kita pengen berubah berarti kita harus ubahkan dari KPA ini jadi ATM berarti karena dia kilo berarti 480 ribu ya jangan lupa dibagi sama ini berapa tuh 101 3 2 5 molaritas molaritas itu bisa didapetin dari mana ya kita ada disini deh buat nyari molaritasnya biar tidak tergibunggu lumus molaritas itu adalah mol dibagi sama volume kan nah mol ini bisa jadiin gram per MR dikali sama volume berarti bisa dong kayak gini oh bukan ya berarti tinggal masukin aja ya gramnya itu adalah 7,37 dibagi sama 7,37 dibagi sama MRnya berapa MR etanol itu berapa oh ya MR itu yang dicari ya berarti MR dikali sama volume nya volume nya berapa 250 nah ini ini bisa kita masukin sini biar lebih mudah 7,37 dibagi MR kali 250 oh ya ingat ini ini ya masih dalam mililiter berarti nanti dikali sama 10,37 minus 3 dikali R nya biasa 0,082 dikali T nya temperaturnya ingat dalam Kelvin 273 tambah 298 dikali sama I nya ingat karena dia tidak mengalami disosial ini berarti 1 nah terus itu deh bentar ya biar kita lebih mudah itu pertama 4,374 tiba aja sama 1,325 4,74 ini tuh 4,74 kamu nanya yang 480 ribu KPA kenapa dia dibagi karena kita mau ini kan satuannya itu pascal ya jadi kita pengen bikin si ini satuannya itu ATM atmosfer nah disini juga dikasih tau kalau misalnya di dalam satuan itu satu atmosfer itu setara dengan 101 325 pascal oh oke KTM oke berarti ada yang mau gitu udah pengaruh lapar nih agak-agak capek ya bukan agak capek harus semangat berarti MR ini berarti 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 sebentar ya 7,37 dikali 0,082 dikali 298 180 ini kan ini kan ini kan ini kan ini kalau di UTBK percaya aku angkanya gak bakal seribetin santai 250 dikali 4,74 1,185 1,185 dikali 10 minus 3 MR sama dengan ya tadi belum di dulu 7,37 dikali 0,85 dikali sama 298 180 1 180 180,1 maka MR nya 180,1 dibagi sama 1,185 x 10 angkat minus 3 111 181 2 lagi 1,1 bahkan ini 1,51 1,98 berarti 152 oh astaga sorry dia disini satuannya adalah gram per mili berarti nanti yang 250 ini gak usah dijadikan 0 liter juga gak apa-apa berarti 10 minus 3 2 yang abisan aja gak mungkin ini gak ketemu hasilnya kalau misalnya oke florensia bukan ya ini nih hasilnya 152 gram per mili jangan lupa kalau misalnya diagram per liter baru 0,152 gitu nah kita lihat disini mana MR yang 152 yaitu acetaminophen berarti obat yang jatuh itu adalah acetaminophen siapa yang mau jadi ini informasi di WS acetaminophen oke ada yang mau ditanyain gak aman aman lah ya masih gampang kok ini gampang kan sorry tadi kayaknya jangan takut masuk tadi guys gampangnya satu soal doang enggak enggak canta hello hello kakak ITB jurusan apa aku FTTM tadi kenapa gak jadi pakai pakai 10 lengkap minus 3 karena disini MR-nya itu dia karena disini dia dalam satuan gram per mililiter karena kalau misalnya jadi kalau misalnya kalian sebenarnya ya ini fun fact kalau misalnya biasanya di MPK juga gitu kita tuh kita tuh bisa ngulik-ngulik soal bisa ngerjain soal tanpa tahu rumusnya asal kita tahu satuannya jadi satuan tuh benar-benar harus diperhatiin juga kenapa karena kalau misalnya misalnya nih kita gak pakai kita gak jadikan atmosfer sedangkan misalnya yang di P ini dia nilainya KPA gitu kan sedangkan yang disini nilai yang disini kita hitungnya dalam atmosfer gak sinkron kan makanya jadi kayak satuan tuh harus di perhatikan passing grade ITB berapa kak gak tahu aku jalur langit waduh sorry ya passing grade aku gak tahu yang gitu-gitu itu juga hoki-hokian guys pas keterima ITB-nya mah seneng sehari nangis bahagia gitu kan tapi pas udah di ITB-nya nangis setiap hari juga skor kakak waktu masuk perhatiannya berapa kakak skor aku SNM kalau nanya nilai lapot aku jangan lagi udah lewat juga tapi yang aman tuh jadi kan ITB tuh oke ini sekalian istirahatnya ini sekalian istirahatnya ITB tuh ada beberapa kan ada multi kampusnya juga jadi ada yang di Ganesia ada yang di multi kampusnya itu ada dua ada yang di Jatinangor sama ada yang di Cirebon nah untuk yang skornya itu setahu aku agak beda-beda sih karena kuotanya itu juga beda-beda kalau yang di Ganesia itu jauh lebih banyak daripada yang di multi kampus kayak aku kan FKTM tambang sama minyak gitu pertambangan dan perminyakan dan itu kayak yang masanya itu kayak aku sangka tentu cuma sekitar empat puluhan lima puluh enggak seratusan lebih satu kelasnya lima puluhan maksudnya nah tapi kalau yang di Ganesia itu lebih banyak gitu loh lebih kayak berapa ya 200 300 400 jadi kayak ada perbandingan 1 banding 2 atau 1 banding 3 gitu jadi tapi ya konsekuensinya emang di Ganesia skornya harus lebih tinggi jadi mangat kalian oh kakak bukan di Gampus Ganesia spill jangan jangan kalian jangan tergantung dengan jalur langit nanti nangis setiap hari kayak aku udah oke kita lanjut ya itu intermezzo yang yang sangat-sangat oke sekarang kalau yang tadi kita membahasnya lebih ke kolligatif gitu kan kalau sekarang kita lebih ke ini apa ya ini apa ya amnesia setika oke hmm disini ada ion sulfit SO3 2- kalau SO4 2- apa SO4 ya dapat dioksidasi oleh BRO 4- sesuai dengan persamaan reaksi yang belum setara ini seperti yang disini nah pada suatu percobaan sebanyak 20 mili larutan SO3 2- dengan tepat dapat dioksidasi oleh 50 mili larutan BRO 4- 0,5 molar yang merupakan hasil pengenceran 2 mili BRO 4- oke jadi BRO 4- itu awalnya enggak se apa nanya awalnya itu dia diencerin dulu jadi awalnya dari 2 mili jadi 50 mili dengan molaritasnya itu 0,5 pasti ditanya deh nanti nah kan bener berapa konsentrasi kalau yang ini gampang lah bisa pakai rumus M1 V1 sama dengan M2 V2 gitu kan setelah reaksi ke dalam campuran ditambahkan 30 mili air yang pertama berapakah jumlah mol elektron yang terlibat sebagai pengoksidasi dalam reaksi nah berapa jumlah mol elektron pengoksidasi berarti pengoksidasinya itu adalah BRO 4- karena dari sini ion sulfit dapat dioksidasi berarti yang dioksidasi adalah ion sulfitnya sedangkan yang mengoksidasi adalah BRO 4- nah aku pengen nge-share apa ya kalau di DO itu TK TK itu apa ya Deking Deking aduh boleh gak ya di-share kayak gini tapi gak tau deh gak apa-apa buat kalian jadi ada rumus cepetnya nih TK jangan deh GO banget ya Allah jangan ngoporin ke GO jadi jadi mol elektron itu kan yang ditanya mol elektron ya mol elektron bisa dihitung dengan mol dari A nya dikali sama PBO ada anak GO gak disini tapi GO serius jadi banyak deking-dekingnya gitu yang mempermudian karena kalau misalnya gak ada ini kalian harus nyari mol nya dulu terus diubah jadi jumlah partikel terus nanti jadi jumlah partikel itu nantinya yang jadi mol elektron nah kalau misalnya rumus cepatnya berarti kan kayak gini ya mol elektron sama dengan kita cari dulu mol si BRO 4 minusnya mol BRO 4 minusnya itu berapa jadi disini kan ada ini nih dia punya molaritas dan juga punya volume berarti kan bisa di gini ya 0,5 dikali sama 50 0,5 ini molaritas 50 ini mililiter tapi ingat lagi karena dia dalam mililiter berarti dia ini masih milimol sedangkan yang kita mau disini adalah mol berarti kita harus nge kali 10 pangkat minus 3 biar jadi mol dikali sama PBO nya berapa nah misalnya disini nih dari BRO 4 minus jadi BR minus nah BR 4 kali ini minus 8 berarti disini BR nya itu plus 7 ya sedangkan disini minus 1 dari 7 ke 1 ini kadang-kadang suka salah juga nih kalau misalnya bilangan oksidasi itu berarti kayak dari 7 ke 1 itu butuh berapa jangan 7 dikurang 1 gitu nah kalau 7 ke minus 1 itu kan berarti 7 ditambah 7 ke 0 7 ditambah sama minus 1 nya lagi berarti kan 8 kan berarti 7 ditambah 1 berarti 8 gitu nah ini berarti 25 kali 8 itu 200 ya 200 kali 10 tangkat minus 3 mol atau sama dengan 0,2 mol elektron nanti sini dia mau ditanyain gak kalian masih kesusahan gak buat nentuin ini nentuin bilangan oksidasinya ya maksudnya atau udah aman aman oke oke kita lanjut ke yang soal B aduh terlalu tarif oke kita udah tentu biar kalian bisa sempat nyatin bukaan juga nanti ini ya setengah enam lagi lah terus yang B udah udah menurun juga tuh 3 25 kalian hebat-hebat banget tau tetap mau belajar walaupun lagi puasa dan menjelang kayak gini lain kali kalau misalnya belajar bareng aku lagi bakal aku naikin apa nanya lebih cepetin deh waktu ini yang B berapakah konsentrasi SO3 2 minus sebelum reaksi nah disini ada rumus cepat juga nih karena dia ada tanyanya jadi ada dua macam ada yang sebelum reaksi sama sebelum pengenceran kalau sebelum pengenceran kalian bisa pakai rumus cepat yang ini molaritas dikali sama milinya atau ini apa kolumenya dikali sama TBO yang ini molaritas A misalnya eh molaritas A jadi molaritas A mili 1 TBO 1 sama dengan molaritas 2 mili 2 kali TBO 2 nah kalau kalian perhatikan disini molaritas kalau dikali sama mili ini kan bisa jadi mili mol ya jadi bisa jadi mili mol 1 dikali TBO 1 sama dengan mili mol 2 kali TBO 2 biar lebih memudahkan kalian nah beda lagi kalau yang ditanya itu adalah sebelum atau setelah pengenceran ini sebelum atau setelah reaksi juga ya kalau setelah pengenceran itu pakai rumusnya M1 V1 sama dengan M2 V2 apa sih bedanya sebelum reaksi sama sebelum pengenceran jadi kalau sebelum reaksi ini dia antara yang 1 sama 2 itu beda beda senyawa kalau misalnya yang ini nih yang B berarti kan ini yang ditinjau itu adalah si ion sulfit ini sama ion BRO 4 minus nah kalau yang C itu yang ditanyakan pengenceran berarti yang ditinjau itu cuma cukup si ion BRO 4 minus ini doang antara BRO 4 minus yang sebelum diencerin sama yang setelah diencerin gitu nah kita kita kerjain yang yang B ya berarti kan misalnya yang 1 itu adalah ion sulfitnya ya ion sulfitnya misalnya M yang 1 dikali kering maka mau nanya rumus cepat itu berapa juga buat reaksi yang belum disetarain sebenarnya kalau misalnya rumus cepat yang ini nggak usah disetarain juga nggak apa-apa jadi kalau yang butuh disetarain itu biasanya kalau misalnya ini apa namanya kayak larutan buffer penyangga atau yang hidrolisis sedangkan ini kan cuma nyampurin kan nyampurin juga hidrolisis sih maksudnya kayak gimana ya cara iya jadi bisa juga berlaku jadi ini kan belum aku setara ini tapi tetap masih bisa aku pakai disini gitu kurang menjawab tapi itu lifehacknya lah kalau secara teoritis kalau secara teoritis ya sebenarnya cara cepat ini nggak ada cara kalau misalnya secara ininya kalian harus ditarahin dulu terus dihitung lagi mau yang setelah ininya berapa ininya berapa terus nanti baru deh ketahuan konsentrasinya berapa gitu kan cuman karena UTBK itu waktunya terbatas biar kalian tuh bisa set 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 gitu M1 kali mililiter eh apa volume-nya itu kan 20 ya 20 mili nggak usah diubah jadi liter juga karena memang ini mililiter gitu TBO-nya berapa kalau SO3 kan disini berarti S-nya berapa disini plus 4 ya plus 4 sedangkan sini 4 ke 8 plus 6 berarti 2 ya 2 dengan molaritas dari si ininya kan 0,5 dikali milinya itu 50 kenapa nggak 52 karena disini dia ini disebutinnya dengan tepat dapat dioksidasi oleh 50 mili larutan jadi 50 mili larutan itu udah jadi volume akhirnya gitu kecuali kalau misalnya dikasih taunya itu volume setelah pengencerannya itu adalah 50 sedangkan sebelumnya itu 20 maka volume totalnya itu berarti 50 tambah 2 jadi 52 gitu jadi harus pintar-pintar baca soal juga sih dikali sama TBO-nya sih ini tadi berapa 8 ya maka molaritasnya sama dengan 25 kali 8 itu berapa 200 ya ya 200 dibagi sama 4 dulu ya 5 5 5 molar atau 5 mol per eh salah nggak usah langsung aja 5 mol eh kok 5 mol maksudnya 5 ini 5 molar aduh susah 5 molar highlight gampang lah ya yuk kita lanjut biar kalian bisa langsung nyipin buka yang C yang C itu gampang ya tinggal M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2 oke M1-nya berapa yang ditanya ya M1 dikali sama P1-nya berapa 2 2 mili M2-nya berapa 0,5 P2-nya 50 oh ya jangan lupa kalau misalnya P2 ini maksudnya adalah P totalnya ya karena disini kan udah dikasih tau kalau misalnya totalnya itu 50 gitu jadi jadi yang di yang di encerinnya itu 48 mili sebelumnya itu 2 mili jadi totalnya 50 gitu terus jadi asalnya adalah M2-nya sama dengan 5 kali 5 25 25 dibagi 2 12 55 molar selesai deh ini soal tipe yang apa ya bukan pasti juga sih kayak kemungkinan besar tuh masuk ke dalam soal UTBK gitu biasanya kalau aku tuh dulu kalau TO biasanya yang pertama itu yang ditanyain pasti persentase entah itu persentase masa persentase volume persentase volume terus yang kedua itu baru yang kayak gini gini terus yang ketiga tuh biasanya tuh yang ditanyainya yang pakai rumus ini PVNRT sebenarnya aku ada udah nyiatin soalnya tapi kalian kasian biasanya soal-soal yang kayak gini nah soal-soal yang ada grafiknya kayak gini coba nih oke kita bahas yang ini aja ya karena kita masih punya 8 menit lagi boleh kak sama yang PH-PH tuh asam basah selalu masuk sama kesetimbangan jadi kita punya grafik grafik antara energi sama ini tuh kayak apa ya diagram energi diagram energi sih bukan grafik antara apa-apa nah diagram energi ini berlangsungnya secara dua tahap kenapa dua tahap? karena dia disini ketahuan disini ada perbedaan signifikan antara yang ini sama yang ini bukan signifikan sih jadi maksudnya tuh dia kayak membentuk lombang gitu nah terus disini yang ditanya adalah reaksi yang menjadi penentu leju reaksi adalah nah yang menjadi penentu laju reaksi maksudnya apa sih penentu laju reaksi itu maksudnya adalah tahap lambat betul jadi kita cari diantara reaksi itu mana yang aku terus penentu laju reaksi itu antara dua antara bukan antara dua sih ini sama aja sebenarnya jadi yang dicari adalah apabila tahapnya itu berlangsung lambat kalau dia berlangsung lambat artinya energi aktifasinya makin tinggi makin tinggi makin tinggi oh my god benar jadi ini tuh kayak berbanding terbalik dan kalian harus hati-hati juga kalau yang ditanya itu adalah diagram energi yang ditanya adalah penentu laju reaksi berarti cari yang energi aktifasinya itu makin tinggi kalau misalnya ini kasih adalah diagram tahap berlangsungnya itu kayak gimana berarti kalian carinya yang paling lambat gitu kenapa kayak gitu kira-kira karena apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan energi aktifasi terima kasih banyak terima kasih apa nih belum selesai bentar dikit lagi soper jadi kalau misalnya gini suatu reaksi itu gak lepas kaitannya dengan tumbukan kalau misalnya tahapannya berlangsung lambat dan energi berarti energi aktifasinya kan makin tinggi berarti tumbukannya itu makin sering ya benar energi buat bertumbuk jadi kalau misalnya tahap misalnya ada dua nih dia tuh lambat banget biar dia bisa jadi cepat gitu biar bisa cepat bertumbuknya maka dia butuh energi yang lebih besar makanya itu tuh biasanya energi aktifasi itu kaitannya itu sama katalis ya kalau gak salah kalau di biologi jadi katalis itu kan fungsinya untuk mempercepat reaksi juga kan nah kalau mempercepat reaksinya itu biasanya hubungannya sama si energi aktifasi benar gak iya kak katalis nanti Ea nya turun benar nah makanya kayak gitu jadi reaksi yang menjadi penentu wajur reaksi adalah kita lihat dulu ini misalnya reaksi satu ini reaksi dua misalnya energi yang reaksi satu itu dari berarti kan dari S ke mana R kan benar gak eh S ke K salah kalau S ke R akhirannya S ke K sedangkan yang kedua itu dari ini apa oh PQRST berarti T ya ini inconsisten T sampai R kan S sampai K itu dia turun maksudnya S sampai K itu lebih apa ya lebih kecil daripada yang ini kan nah makanya berarti yang menjadi penentu karena dia adalah energi aktivasi yang paling tinggi berarti yang ini kan yang yang kedua kan kenapa karena energi aktivasinya itu tinggi dari yang awal sampai yang kepuncaknya ini jadi ngitung itu dari yang awal sampai yang kepuncak gitu sebenarnya mereka tuh kalau dilihat ya itu tuh sama-sama turun dua kan maksud bukan turun maksudnya dua bilangan gitu dari S ke K terus ini T ke R sama-sama dua tapi disini lihat gapnya antara T sama S itu gede S sama R itu gede jadi tapi lebih gede sih T ke S kan makanya jadi yang kedua itu energi aktifasinya lebih tinggi berarti reaksi yang menjadi penentu laju reaksi reaksi yang menjadi penentu laju reaksi adalah A ditambah B yang awal ditambah A ya ditambah A eh soh eh kok A tambah B sih maksudnya A B yuk udah lapar nih A B ditambah A jadi hasilnya A 2 B itu ini mau dibahas gak 2 menit lagi lah ya bisa tumbukan pada tahap kedua lebih sering terjadi dibanding pada tahap pertama benar apa salah salah ya kenapa karena tumbukannya itu berlangsung lambat salah ya ya benar E A nya besar karena E A nya besar berarti kan tumbukannya itu lebih lambat kan berarti yang 1 ini dia tuh lebih cepat gitu tumbukannya dibandingkan sama yang 2 gitu terus semua tumbukan pada reaksi tahap 2 menghasilkan produk menghasilkan produk sedangkan pada reaksi pertama tidak salah ya karena produknya itu apa produknya itu ya ini A B ditambah A gitu eh salah tahap 2 ya ya tahap 2 itu menghasilkan produk kan yang ini A 2 B sedangkan yang ini itu menghasilkan produk juga A B tambah 2 walaupun dia tuh sifatnya apa ya kayak yang di tengah-tengah itu loh yang nantinya itu bakalan hilang karena dipakai sendiri lagi buat bereaksi buat menghasilkan produk akhirnya biasanya itu di ini kalau aku belajarnya itu di ini senyawa kompleks nanti intermediate ya terus yang C energi kinetik partikel kereaksi pada tahap 1 lebih kecil dibandingkan energi kinetik partikel kereaksi tahap 2 salah ya kenapa? karena energi kinetik partikel itu hubungannya sama si tumbukan apakah tumbukan yang di 1 itu lebih kecil? enggak kan? karena tumbukan yang di 2 itu lebih kecil daripada tumbukan yang 1 nah kalau otomatis energi kinetik yang di 2 itu lebih kecil seharusnya daripada yang di 1 sedangkan disini dibilangnya kan energi kinetik yang di 1 itu lebih kecil kan jadi salah nah yang D energi tumbukan yang diperlukan untuk terjadinya reaksi pada tahap pertama lebih kecil dibandingkan tahap kedua energi tumbukan yang diperlukan pada tahap pertama lebih kecil hmm energi tumbukan iya sih benar energi tumbukan aku agak keder maksudnya tuh energi tumbukan itu energi aktifasi kan kan energi aktifasi yang pertama itu lebih tinggi daripada yang di 2 berarti benar ya yang pertama lebih kecil dibandingkan iya jadi tanpa tanpa banyak energi tumbukan dia tuh sebenarnya tumbukan itu udah banyak gitu udah cepat gitu oke ini 531 aku stop share dulu ya oke oke Kak mau tanya boleh gak berkaitan ini boleh tanya apa halo Kak kok boleh nanya gak oh iya iya oke boleh jadi kan aku ketemu juga tuh di Wangsit yang soalnya kayak diagram itu itu kan untuk soal SBM 2019 gitu sama itu kalau untuk menentukan lajunya gitu kayak dia laju endotherm atau exotherm itu dia gimana sama kayak disini tuh aku agak bingung gitu dia ada senyawa pengaktifasi kayak ini kan dia ada senyawa teraktifasi AB plus terus ada juga kayak hubungannya sama temperatur juga ini ada temperatur yang sama tetapan laju reaksi membentukkan V dari C lebih besar dibandingkan dari tetapan laju reaksi itu aku bingung gitu kayak melihat tetapan laju reaksinya terus kayak cara kita tahu itu dia endotherm atau exotherm itu gimana sama kayak hubungannya sama senyawa teraktifasi gitu itu gimana oke jadi ini tuh bentar ini materi apa ya aku lupa ya dikata eh bukan bukan yang apa namanya yang ada exotherm endotherm tuh alah bedah lah itu lah pokoknya jadi termo bener ya Allah jadi kalau misalnya berdasarkan logika nih ya misalnya kalau misalnya suatu suatu benda suatu molekul partikel itu bertumbukannya bertumbukannya itu lebih cepat mana temperatur yang lebih tinggi antara benda yang bertumbukannya itu lebih cepat sama yang lebih lambat berarti kan temperaturnya itu pastinya lebih tinggi sih yang lebih cepat kan gimana ah iya kak dipengaruhi suhu nah iya dipengaruhi suhu nah kalau misalnya suhunya itu naik maksudnya kayak kalau exo itu berarti kan bentar aku gak aku gak kedir nih kalau exoterm itu yang temperaturnya naik atau turun exo melepaskan energi berarti dia seharusnya temperaturnya turun kan nah iya bener temperaturnya turun kalau misalnya temperaturnya turun berarti seharusnya yang tumbukannya itu makin cepat atau yang tumbukannya yang lambat berarti nah iya berarti hubungannya disitu kalau misalnya ada di diagram kamu lihat aja kalau misalnya yang ditanya ini diagram apa sih diagram energi berarti kamu pertama cari dulu yang energi aktifasi yang yang berbanding lurus aja deh itu energi aktifasinya itu kan kalau misalnya tinggi berarti energi yang bertumbukannya itu makin turun kan ya ngerti gak coba aku coba share screen coba share screen aja bisa gak biar ada omongan kayaknya kalau dari omongan agak-agak susah share oke udah keliatan jadi misalnya kan ini kalau misalnya tumbukan tumbukannya eh salah kalau misalnya dari diagram dari diagram kalau misalnya dia dari diagram misalnya dari diagram tuh EA-nya tinggi gitu EA-nya kita cari yang tinggi gitu kan berarti kalau EA-nya tinggi tumbukannya lambat ya kan kalau tumbukannya lambat berarti suhunya suhunya turun gak turun juga sih maksudnya kayak mungkin naik tapi kayak gak ini gak apa sih kayak gak secepat secepat yang tumbukannya cepat gitu kan kalau suhunya turun berarti di apa exotem kan bener gak mungkin bisa dikoreksi juga sih soalnya ini kayak dari apa sih penjelasan logika gitu biasanya kalau logika sama teoritis agak-agak soalnya nah berarti kan tinggal kebalikannya kan kalau misalnya EA-nya turun berarti tumbukannya cepat tumbukan cepat suhunya naik kalau suhunya naik berarti endo gitu berarti kalau yang disini yang ini karena EA-nya tinggi gitu berarti kan ini exotem kan sedangkan ini endotem mungkin ada yang bisa koreksi gak yang lebih tahu gitu secara teoritisnya oke kak jelas banget oke aku stop share lagi ya oke berarti wah tinggal 12 yang bertahan kalian keren banget makasih ya buat hari ini jangan lupa isi jepang oke jangan lupa ngasih feedback juga supaya aku bisa apa ya bisa inilah pokoknya bisa introveksi diri supaya bisa dilancar lagi oke sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati